Halo semua, selamat datang kembali di channel ini Dan di video kali ini, gue akan main Roblox Live Kita akan membahas Electro Dan nyalakan lonceng notifikasinya Jika sudah, terima kasih Dan selamat menonton Alright guys, jadi video kali ini gue akan membahas tentang Gimana sih cara ngedapetin melee style dari Electro ini Oh iya, seperti yang kalian lihat Kan di video sebelumnya gue pake Boybless Lite Lite ya Sekarang gue udah ubah jadi Yami-Yami Kenapa? Karena gue ngeliat itu aja Oh, ada orang Kita akan coba untuk PVP ya Langsung, ini kenapa gue langsung digangguin Kalian liat damage-nya guys, Yami-Yami Mantap cok Kabur deh cok Kabur deh cok Oke balik lagi Jadi video kali ini gue akan ngasih tau kalian Gimana cara mendapatkan style dari Eh, melee style dari Electro ini Jadi yang pertama, kalian harus punya duit dulu guys Gue lupa berapa kalau gak salah sih 550 ribu deh Kalau gak salah ya Kalau misalnya gue salah Commentnya di bawah yang bener berapa Oke Dan setelah kalian punya duit itu Kalian harus pergi ke Sky Island So, let's go Oke guys, kita udah sampai Ternyata lama ya guys Kalau gak terbang itu Oke, jadi ketika kalian udah sampai Sky Island Kalian gak usah naik Kalian kesini aja nih guys Ke belakang sini Nah Jadi Kalian harus ke belakang Kalian ngomong sama dokter disini nih Medscientist namanya Coba gue liat harga berapa Kalau gak salah Sulong atau apa gitu Kalau gak salah Ada tuh yang pake listrik-listrik Kayak si Carrot kan Jadi hampir semua gerakan dia tuh Ada elemen listriknya gitu lah Jadi Kalau di Combo misalnya sama Rumble Mungkin cocok Mungkin Oke, sekarang kita akan coba showcase ya Hah, ini nih Susahnya kalau gak alien Gak punya terbang guys Harus manjat Kalau ke Sky Island Oke Sekarang dari sini Wow Smoke-smoke Ada smoke-smoke cuy Apa ini Gue bisa ketemu smoke-smoke Dan gue baru tau disini tuh bisa muncul Buah iblis gitu Padahal ini belum jam ya 11.10.11 lewat 44 menit Kok bisa ada spawn ini ya Apa dibuang orang apa gimana Kayaknya sih dibuang orang ya Gak mungkin sih Apa Ah, gue gak tau lah guys Nanti aja ya Kita makan itu Gampang lah Oke Jadi kita lanjutin aja showcase ya Jadi yang pertama disini Ada skill namanya headbutt Kayak gini nih headbutt ini Kayak nyundul sih Damagenya juga lumayan sakit Oh iya Sebelum ngomongin damage Kalian mesti liat status gue dulu ya Status melee-nya gue berapa Melee gue 200 guys Ya Gue emang gak Kemele sih sebenernya Cuman karena gue bikin PR Pengen bikin Sedikit sakit aja lah gitu Jadi gue kasih level 200 Mungkin kalo kalian level lebih tinggi Damagenya akan lebih besar lagi ya Coba kita liat Damagenya yang headbutt tadi berapa ya Gue tadi gak ngeliat sih Berapa tuh 300an kayaknya Sekitar 300 Sekian lah Dan ini enak sih guys Kalo dipake buat Bar Apa Banyak Kalo buat mob gini ya Coba nih gue kumpulin mereka dulu Oke Ini udah gue kumpulin Kita coba ya Headbutt kayak gimana Enak sih guys Enak sih guys Ini tuh kayak semacam Ini tuh kayak semacam Gum-gum bazooka kali ya Kalo gue bilang ya Karena dia kayak Terbang ke depan gitu Kayak gini Tuh Kalo headbutt kan dia kepala ya Nah kalo ini Seluruh badan gitu Kayak terbang ke atas Dan ini Sangat 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 berguna sih Kalo menurut gue Apalagi dalam pvp ya Ini berguna banget Jadi kalo kalian musuhnya Terbang-terbang gini Boom Gue sehundul Kayak gitu Jadi ini bisa Bisa Meningkatkan Kemampuan pvp kalian Lah Jadi lebih gampang Untuk menghindar juga bisa Untuk nyerang yang buat kabur Juga bisa Coba kita liat Damagenya berapa ya Nah Itu dia tuh damagenya tuh 300 Ya hampir 400 lah Untuk Status melego Yang baru 200 Itu lumayan gede loh Mungkin kalo kalian Samain sama Kayak demon fruit gue Levelnya gitu Misalnya 400 Wah Damagenya 2x lipat cuy Kita lanjut ke skill yang ketiga Yang ketiga ada yang namanya Electrical moon Kayak Skill ini tuh Kayak di animenya sih Kayak yang si carrot Ngeluarin listrik Dari bawah itu Nah ini sama juga guys Jadi kayak gini Dibentuknya Nah Kayak gitu Nah ini ngestun juga Jadi bagus banget sih Kalo buat pvp gitu ya Untuk Bahkan untuk farming Seperti ini juga bagus Kalo menurut gue ya Dan damagenya pun sakit sih guys Menurut gue yang electrical moon ini Kalian tadi liat Damagenya sekitar Satu hitnya tuh 50 Dan itu bisa kena Kayaknya 10 deh Sekitar 10 Sekian Jadi ya kalo total total Ya 570an ya Yang gue tadi Kan tadi gue 57 tuh Jadi ya kira-kira segitulah damagenya Dan itu sakit sih menurut gue Untuk status segini ya Sekali lagi Statusnya segini nih Untuk damage segitu Ini sakit Kalo menurut gue ya Jadi worth it gak Kalo menurut gue sih Sangat worth it sih ini 550 ribu untuk beli ini Sebenernya ada 3 melee style ya guys Jadi yang pertama ada Blacklight Sanji Yang kedua Electro ini Sama yang ketiga Fishman Karate Yang udah gue cobakan yang Blacklight Gue udah coba Electro juga nih sekarang Nanti abis ini gue akan coba yang Fishman Karate ya Dari informasi yang gue denger Fishman Karate ini jauh lebih sakit sih Katanya ya Katanya Jadi gue gak tau juga Oke kita udah cukup showcase-nya Biarkan gue habiskan mereka dulu ya Oh iya guys Begitu kalian dapet Electro ini Tangan kalian langsung Berlistrik-listrik gitu ya Dan ini keren Keren sih Jadi inget yang kayak Diablo gitu Kalo Diablo kan api di kaki Nah kalo ini listrik-listrik di tangan Jadi ya Keren sih menurut gue Gue suka sih ngeliatnya Gue gak tau kalo yang Fishman Karate kayak gimana ya Coba nanti kita liat ya By the way tadi kita dapet buah smoke-smoke Menurut kalian harus gue makan apa enggak ya Tulis di komen di bawah ya Gue gak akan makan dulu sih sebelum Gue selesai showcase Yummy-yummy ini Jadi Buahnya akan gue tahan dulu disini Gak akan gue keluarin nih Kayanya ya Gue gak ngerti Kok bisa dapet buah smoke-smoke gitu Jatuh dari mana ini Alright Sekarang kita akan coba buat ngelawan Boss ya Bossnya di Impel Down Aduh guys Impel Down Jauh Jauh Dia kabur Gatau kabur kemana Sini dong Sini dong Mati Dan gak ada lawan di Impel Down Benar-benar Coba kita cek dulu ya Gak ada Yaudah lah guys Kita pindah ke Volcano Island aja ya Oke guys Kita udah di Volcano Sekarang kita akan melawan Akaidu Jadi Rule-nya adalah Gue gak boleh pake Kekuatan lain Kecuali Elektro ya Kita liat apakah kita mampu Gue sih pake Kayak Miyami aja Kadang-kadang masih gak mampu guys Entah kenapa Padahal dia level sama sama gue 350 kan Oke kita langsung Eleclaw aja Demeknya terlalu kecil guys Aduh Buat ngelawan Magma Admiral Oh itu Jangkauannya lumayan jauh ya guys Yang Electrical Moon itu Itu jaraknya jauh tuh guys Segitu tuh Lumayan kan Oh iya Kita belum review pukulan biasanya ya Segitu tuh Damagenya 200 250an Wah kita kalah kayaknya guys Gak kuat Ngelawannya Oh my god Dia ngulang lagi dong darahnya Dan by the way Gue kehilangan buah smoke smoke gue Damn man Tapi gak apalah Smoke smoke itu murah kok Harganya cuma 100 ribu Oke guys Entah ini percobaan Keberapa kali Oh my god Susah cuy Lacknya ini loh guys Yang bikin ribet Ternyata dia tuping gue berapa Ini Eleclaw Rada susah ya Pakainya Gue gak tau gimana Pakainya sih Entor sakit juga ya Gak heran sih Temen gue mau Pakai rumble Sakit cuy Oh my god Dan berhasil Itu juga dibantuin sama dia Oke guys kita akhirnya berhasil Melawan Admiral ya Setelah berapa kali percobaan Maafkan kenupan gue Dan sayang sekali Kita kehilangan buah smoke smoke yang tadi kita dapet ya Well gak apalah Smoke smoke kita masih bisa dapetin nanti Oke kita langsung review aja sedikit dari Electro ini ya Ini tempat review terfavorit gue nih sekarang Oke Jadi gue akan review ya Kelebihan dari Electro ini ya Yang pertama Demeknya sakit sih guys Kalo menurut gue ya Gue belum pernah nyoba yang karate Fishman karate sih Buat bisa ngebandingin mana yang lebih sakit Tapi kalo menurut gue Electro ini udah cukup sih Untuk harga 550 ribu Walaupun kalian sebenernya bukan user yang pake melee ya Kayak gue Gue sebenernya kan gak pake melee nih Gue kan lebih ke devil crew Tapi Electro ini ya cukup membantulah kayak tadi Tapi Kalo lebih bagus lagi Kalo kalian emang mainnya tuh Senjata utama kalian tuh yang melee ini ya Cuman sayang aja gitu Kalo senjata utama kalian melee gitu Skillnya tuh sedikit Oke kita lanjut ke kelebihan yang kedua Nah yang kedua ini dia Ada skill buat kabur sih guys Jadi punya escape lah Escape skillnya tuh ada Pake yang Electro Atau kalian pake yang Electrical Moon Kalian nge stun Habis itu kalian kabur Jadi bukan cuman buat escape Jadi kalian bisa pake buat itu buat CC juga Lalu kelebihan yang ketiga Yang sebenernya gak penting menurut gue Cuman keren guys Keren itu aja udah Kelebihan yang ketiga Keren Oke untuk kelebihan yang Keempat Ya keempat ya Kelebihan yang keempat Melee style ini tuh cocok buat PvP sih guys Lebih cocok buat PvP kalo menurut gue ya Buat farming juga bisa Tapi lebih cocoknya ke PvP Sama kayak sense-sense sih Oke kita langsung kekurangannya ya Kalo kekurangannya menurut gue Pertama dia agak mahal guys Untuk 550 ribu Kalian ngedapetin 3 skill kayak gini Dan ini masternya harus 200 loh BTW Jadi kalian harus naikinnya sampe 200 Jadi kalo menurut gue 550 ribu itu Lumayan mahal Dengan apa yang kita dapet ya Nggak sebanding lah gitu 550 ribu tuh gue bisa dapet Buah yummy-yummy loh guys Nih Yang gue pake sekarang nih harganya Gue beli di dealer tuh 550 ribu Jadi kalo kalian Kayak ada pilihan gitu Wah gue punya duit 550 ribu Gue beli apa nih Gue beli elektro atau Gue beli devil fruit Ya kalo menurut gue Mending beli devil fruit Jauh Devil fruit lebih berguna banget Kayak ini Kayak yummy-yummy ini lebih berguna banget sih Nanti next video gue akan Showcase sama review si yummy-yummy ini ya Oke itu aja video kali ini Di video selanjutnya gue akan Showcase dan review lagi dari buah yummy-yummy ya Sampai jumpa di video selanjutnya Jangan lupa like Jangan lupa subscribe Jangan lupa share juga Thank you for watching Bye-bye Ciao 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 Ciao